Wah, udah sore, hampir jam 5 sore ya kan, kita mulai hari ini dengan apa, ya jelas dong, denger Aduh, ya gue ikutin grupnya dulu, karena ini masih grup lawak ini kan Postingannya dari hujatan, anime, dan kartu Indonesia disingkat Haki, keren juga loh ya Jadi ini ada Jujutsu Kaisen manga, ada Black Lover, lalu ini ada Deku dari Boku no Hero, lalu ada Aduh, yang ini ya, gak tau ya, tidak ada orang yang suka buruto sepertinya Apalagi bagi mereka yang nonton Naruto di masa lalu, gue orang yang nonton Naruto di masa lalu Dari zaman tayang di TV sampai tamat ya, jadi 2014-2015 itu Itu gue tidak pernah menginginkan ada anime berjudul buruto, ya kan, jujur aja ya Yang gue tunggu dari serial Naruto itu adalah ketika Naruto dilantik jadi Hokage Karena dari dulu kan itu, ketika itu jadi Hokage Di Boruto, dia malah kagak dilantik, malah digantikan sama Konohamaru Ini adalah anime terbangsat yang pernah gue nonton ya kan Belasan tahun gue nunggu Naruto jadi Hokage Dia jadi Hokage, masalahnya dia kagak dilantik Yang digantikan sama orang Gara-gara ini nih, gara-gara lu nih, gara-gara lu nih ya kan Gara-gara Tapi kita gak usah bahas ceritanya yang udah jelek gitu ya Kita bahasnya tuh tentang katanya The Best Manga Shonen ya Ini sebenernya Shonen semua, tapi kayaknya kalau aja Ih, ini suara motornya kelas banget ya Susah juga ya nih, kalau misalnya di Jogja tuh diapain tuh ya motor-motor kayak gitu Nah, lalu disini kita lihat ada Jujutsu Kaisen, Shonen, Black Clover, Shonen Lalu ada Deku, Kokuno Hiro, Shonen, Aib Shonen Jadi jujuran aja nih ya Bagi gue Boruto tuh lah, manganya sih ya gak jelek-jelek amat Tapi kalau animenya itu loh Anime-nya itu loh Apa tuh, pasti kalian setuju sama gue Uh, maksa amat ya Mungkin sebagian besar ya kalian setuju Kalau misalnya Naruto itu akan jadi legenda Akan jadi karya hebat Jika Boruto gak ada Tapi gara-gara Boruto, karyanya udah terkenal Jadi mulai luntur gitu kan Naruto yang katanya dijulukin Dewa, Dewa Ninja itu Tiba-tiba di Boruto cuma jadi ampas muda gitu kan Itu kan menyakiti hati para penikmat Naruto di masa lalu Ini anime itu bisa gak sih dibuat supaya legend-legend di anime Naruto tuh top legend gitu kan Jangan jadi beban gitu kan Kasian gitu loh Kasian yang penikmat di masa lalu Enggak, kasian gitu kan Padahal jelas-jelas animenya gak laku Kalau misalnya gak bawa nama-nama Naruto Lalu sekarang dibandingin dengan komik-komik lain ya kan Yang sebenarnya ya sebenarnya Ya bukan yang terbagus ya sebenarnya Tapi mereka bisa memberikan kualitas visual art yang jauh lebih patent ya sebenarnya Ini yang diambil gambar-gambar yang bagusnya sih ya Entah kenapa Boruto diambil gambar yang paling gurihnya ya Tapi yaudahlah ya Memang juga di Boruto gue nonton Eh nonton lagi gue baca ya Sebagian manganya ada banyak lah adegan-adegan gambarnya yang bagus-bagus Sedangkan di manga-manga lain banyak lah yang file-file gitu Cuman masalahnya anda pasti tidak peduli Yang anda pedulikan adalah Boruto adalah the worst generation of anime in this century Lalu ya kan Pasti kalian menginginkan Mugin Tsukuyomi itu nyata Sama seperti gue ya Bertahun-tahun semoga berharap cocok Semoga masih Mugin Tsukuyomi Mugin Tsukuyomi Sedih rasanya Sampai jumpa di video selanjutnya